Profil Raditya Oloan, suami Joana Alexandra yang tengah kritis. Raditya Oloan tengah berada dalam kondisi kritis usai terpapar COVID-19. Suami dari Joana Alexandra ini diketahui sudah keluar masuk ICU sejak 13 April 2021 lalu. Terima kasih telah menonton! Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Berikut penjelasannya. Joana Alexandra menjelaskan kondisi Raditya Oloan yang terbaring lemah di ICU. Dia juga mengunggah sebuah foto saat yang tengah melakukan video call bersama suaminya itu. Dalam unggahan tersebut, Joana meminta doa ke publik agar suaminya bisa pulih kembali. Diketahui sebelumnya, pria berumur 36 tahun itu terkena COVID-19 pada April lalu. Namun, beberapa minggu kemudian, Raditya dinyatakan sudah negatif. Joana yang selalu menemani Raditya memberitahukan ke publik bahwa suaminya harus berada di ICU karena penyakit bawaan yang menyerang sistem imun tubuh. Joana juga mengatakan bahwa suaminya itu memiliki penyakit bawaan yang mengharuskan Raditya untuk diperiksa kembali. Kondisi Raditya Oloan semakin melemah dan mengalami peradangan yang membuat tubuhnya drop. Please, stand with me in prior. Ini info foto semalam mau masuk ICU dan HP-nya mau diambil. Sekarang Raditya di ICU, kondisi sangat kritis, mau pakai van. BTW buat teman-teman please jangan dulu tawarin atau saranin produk-produk atau terapi buat penyembuhan COVID-19 ya. Ini sudah bukan kasus COVID lagi. We need your prayers. Tulis Joana dilansir pada Instagram at Joana Alexandra yang diunggah tanggal 1 Mei 2021. Raditya Oloan merupakan seorang publik figur dan juga influencer muda yang aktif di media sosial. Dia juga dikenal sering mengunggah video pengalamannya yang sering dijadikan motivasi untuk anak-anak muda. Raditya mengunggah sebuah video perjalanan hidupnya sebagai konten dalam akun media sosial miliknya. Dia membuat video tersebut agar Kaula muda tidak mengikuti jejak langkahnya yang dulu berprofesi sebagai preman jalanan. Raditya mengatakan bahwa sewaktu masih muda, mengalami lika liku hidup yang membawa dirinya ke jalan yang gelap. Bahkan, dia juga mengakui telah menghamili Joana Alexandra sebelum memutuskan untuk menikah dengannya. Menikah dengan Joana Alexandra pada tahun 2007, Raditya Oloan dan Joana dikaruniai empat anak yaitu Zuril Paris Jedidah Panggabean, Zerayah Moria Pineas Panggabean, Zoe Hafila Salajena Panggabean dan Ziona Eden Alexandra Panggabean. Kini, Raditya Oloan memilih untuk hidup normal dan kembali ke jalan yang benar bersama dengan Joana serta keluarga kecilnya. Raditya Oloan diketahui sekarang berprofesi sebagai pendeta dan influencer. Terima kasih telah menonton!